hai 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 guys balik lagi belajar ini pemula Oke jadi video kali ini susetan ada judul yang kalian lihat gimana sih agar channel kita itu agar diterima bergabung ke partner YouTube ya agar bisa mendapatkan pesan selamat Anda telah menyetujui dan dapat bergabung ke partner YouTube yang seperti yang aku dapatkan ini aku ajukan ini waktu tiga hari ya dalam tiga hari aku mendapatkan pesan ini kok bisa Bang kok bisa cepet gitu ya jadi kebanyakan orang satu bulan bekadukan lebih bahkan ditolak yaitu itu sangat enaknya ditolak ini aku sekali pengajuan langsung diterima guys gimana sekali pengajuan langsung diterima kan ada yang pengajuannya tiga kali habis itu ditolak baru diterima habis yang keempat pengajuannya karena setelah ditolak itu harus menunggu satu bulan lagi agar bisa mendaftar ulang itu lama banget guys enggak enak selamat channel telepon juru di temen gimana ya caranya Oke masuk yang pertama ya kita masuk dulu ke konten channel kona disini bisa kalian lihat nama judul channelnya apa belajar editing pemula lalu isinya tentang apa tentang editing nah fokuskan pada satu tujuan atau satu fokus disini aku channel ku fokus pada satu konten ya semisal kalian punya bakat atau misalnya punya hobi misalkan kalian contohnya kalian punya hobi atau punya kemampuan masak di bidang masak-masakan nah kalau memang kalian suka masak nah usahakan kalian buat channel YouTube-nya tentang masak apa gitu ya dan channel video-videonya itu berisi tentang masakan-masakan karena apa habis itu yang kedua eh thumbnail kalian ya usahakan thumbnailnya tuh bisa nggak jauh beda ya biarnya channel channel kalian tuh dari thumbnail itu punya ciri khas di sini ciri khas thumbnail itu dari fontnya font warnanya itu warna hijau sama biru dan judulnya memang udah memang beda-beda ya kalau thumbnail ini fontnya kutekankan warnanya biru sama hijau ya warna font-font dan hurufnya sama semuanya kusamakan ya kurang lebih seperti itu yang pertama fokus pada satu konten optimasinya ya usahakan judul satu judul sama deskripsi judul sama deskripsi kalian itu enggak jauh judul deskripsi nah judulnya tuh usahakan mengandung kata-kata menjauh tidak mengandung kata-kata yang tidak pantas jadi mengandung kata-kata yang sopan ya usahakan seperti itu karena YouTube tidak suka atau pedomannya dilanggar ya pedomannya kan harus sopan gitu ya Nah usahakan deskripsinya seperti ini ya tentang mengandung tetang isi channel tersebut menjadi mendeskripsikan atau menjelaskan videonya itu tentang apa ya kurang lebih seperti itu di deskripsi habis itu kalian beri hashtag di sini di deskripsi untuk optimasi seonya Oke dan tidak lupa juga untuk memberi hashtag usahakan ini hashtag pada support suatu video itu hanya dibatasi 500 kata jadi usahakan kalau bisa maksimal ya kalau misalkan 400 kata enggak enggak apa-apa lah yang penting isinya itu tentang video kalian gimana cara dapetin kayak misalkan aku mau melihat tag video orang tuh kayak gimana misalkan ikut contohkan ya sebuah video ko ini kita tekan bagikan aja linknya habis itu udah pernah aku bahas ya di video sebelum video-video sebelumnya kalian bisa Scroll habis itu download aja aplikasi tag unit di sini untuk kita membobol tag video orang namun mendapatkan tag dari URL atau tempel di sini kita bisa lihat nah disini steknya bisa kita lihat nah istrinya bisa kalian salin dan tekan ini untuk salin semua nah agar bisa ditempel langsung semua agar bisa ditempel langsung makanan buka aja di Google Chrome habis itu kalian upload lewat situ lalu kalian nah otomatis hasil anda sudah mencipta semua teks video ini jadi sudah disalin ke ya sudah nanti bisa kalian tempel ke hashtag channel video kalian sebelum kalian upload ya intinya pertama fokus pada konten fokus pada satu konten ya intinya kalau memang masak-masak masakan aja kalau memang kalian lebih kalian mancing ya mancing-mancing terus intinya kalau di awal kalau channel belum dimonitasi kalau kalian masih dalam status pengemburu 1000 subscriber dan 4000 jaya jam tayang intinya kalian tuh harus benar-benar mengikuti terutama mengikuti perdoman YouTube ya ibaratkan kita itu kayak melamar pekerjaan jadi kita harus tuh benar-benar benar-benar sungguh-sungguh untuk membuat CV nya ya toh riwayat hidup kita terus terus benar-benar agar bisa diterima ya di sini ini tiga hari guys sekali pengajuan disini aku waktu itu memang nyerah sih angka subscriber dikit banget dan waktu itu aku mulai lanjut lagi aku membeli subscriber kok bisa Bang membeli subscriber kok bisa dalam sekali pengajuan langsung diterima ya karena ada dua video yang meledak waktu itu ini ya 53.000 dan ini ya cara punya pertama kali 49.000 kali di ditonton ini enggak nyadar kalau udara tembus ribuan itu kenapa karena video ini tuh mengandung hashtag hashtagnya juga aku sebagian itu nyalin dari hashtag video orang lain kurang lebih seperti itu ya jadi kuncinya seperti itu kalian optimasikan seo maksimalkan optimasi atau seo pada video kalian dari thumbnailnya usahakan thumbnail kan itu punya ciri khas di channel kalian intinya channel kan harus punya ciri khas fokus pada suatu konten dan lalu bebas dari klaim hak cipta baik backzone baik isi video kalian tuh usahakan orisinil guys jangan ngambil atau video orang lain itu itu bahaya itu sangat bahaya bisa-bisa ditolak oleh YouTube beneran-beneran bahkan itu bisa lama satu bulan dua bulan tuh enggak enggak di-dapat diberi pesan berupa kayak informasi ya tentang channel kan itu bahkan enggak seperti itu kalau ada klaim hak cipta satu video saja seperti itu ya nanti bakal ditolak mentah-mentah kan enggak enak nunggu satu bulan ya kan kalau pilihan ada cipta kan harus dihapus videonya kurangnya seperti itu nah abis itu di trafik di apa di trafik video ntar kenapa nah dipenadi jenis trafik videonya usahakan eksternal yang eksternal ini yang eksternal ini usahakan itu paling bawah ya usahakan paling bawah atau paling dikit lah paling kecil angka presentasenya dan usaha penelusuran YouTube paling tinggi penelusuran itu ibaratkan kalau udah ditelusuran dari kalau ditelusuran orang tuh dapat video kalian video kalian tuh kelihatan kurang seperti itu kok bisa Bang dia karena penelusuran YouTube tinggi itu gara-gara dua video ya cara menggunakan cara menggunakan fitur Reels ini ya video ternyata seluruh fitur Reels dan cara berkedap kedi ini gara-gara video ini makanya ini tinggi intinya kalian tuh konsisten upload kan kalau kalian sudah maksimal atau membuat suatu video yang terbaik menurut kalian sudah kalian upload ya kalian tinggal berdoa saja semoga video itu tiba-tiba mendapatkan penonton yang ribuan dari hashtag judul thumbnail kalian udah bagus kalian maksimalkan kalian percaya kalian tinggal nah jangan merasa puas tapi nyaga seintinya kalian harus tetap upload video terus-menerus karena YouTube itu suka banget sama konten creator yang rajin upload yang rancin upload dan videonya tuh bagus keren menarik dan fokus pada satu tema dan tidak melanggar pedoman komunitas habis itu kok bisa Bang nggak nunggu satu satu bulan waktu pengajuan Biasa kan monetisasi itu kan satu bulan kemudian baru ada suatu pesan masuk Nah itu aku itu pakai cara ditutorial di YouTube ya itu pakai apa ya ngirim pesan ke YouTube ibaratnya nyepam ya aku ngajukan sebuah pesan agar segera ditinjau channel saya akhirnya YouTube itu ibaratkan kita mengingatkan kembali akar YouTube itu tidak lupa dengan channel kita akan banyak YouTube itu tidak meninjau channel kita saja karena channel dulu luar kan banyak sekali ya sekali peninjau jadi ibaratnya kita mengirim pesan ya usahakan ngirim pesan itu di malam hari atau setelah maghrib itu ngirim pesan habis itu kita nunggu tiga hari kemudian baru dapat pesan masuk dan intinya kalian tadi itu ya intinya sudah dapat 1000 subscriber secara alami 4000 jam tayang terus fokus pada satu tema kurang lebih seperti itu fokus pada satu tema dan bebas klaim Hai cipta ya kuncinya itu ya eh apa ya channel kalian itu punya ciri khas ciri khas ya intinya fokus terlebih dahulu pada satu tema atau satu konten satu tujuan kalau memang tentang masakan ya masakan aja kalau tentang pancing ya pancing aja untuk di awal-awal gitu aja dulu ya untuk di awal sebelum monetisasi usahakan fokus pada satu tema atau satu konten lalu optif kita main CEO aja jangan terlalu jangan sering-sering beli itu nggak terbaik nanti bisa ditolak nanti bisa mengandungkan terus klik pilihlah lagu backzone yang bebas dari kalian cipta ya ini aku memang belajar edit memulai isinya editing editing semua ya ya begitulah intinya ya ya sebelum monetisasi semangat aja untuk memburu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang bagi kalian ya intinya semangat terus konsisten jangan menyerah jangan mudah putus asa intinya jangan lihat angka subscriber kalian kalau kalian baru awal-awal memulai YouTube ya waktu aku dulu seperti itu ya melihat angka itu sebenarnya waktu itu sempat menyerah kok angka subscriber kok gini ya Oh dia bisa gini ya kalian jangan lihat hasilnya tapi lihat perjuangan dia waktu dulu prosesnya pasti sama seperti kalian ini ya memulai dari awal para youtuber itu berbesar itu memulai dari awal galang jangan lihat yang sekarang tapi lihat prosesnya mereka dulu kadang pakai kamera buruk padang kita ini sudah beruntung karena kalian kita ini bisa dengan pak kamera bagus begini-begini ya di HP sudah aplikasi editing jadi intinya kalian harus terus optimis jangan lihat angka subscriber tangkap you kalian intinya ya semangat aja lah ya konsisten terus upload ya kalau bisa satu hari satu kali uploadnya ya jadi bisa tiap hari-tiap hari dan usahakan fokus pada satu tema channel kalian punya ciri khas dari segi thumbnail judul hashtag optimasikan maksimalkan nanti kalau tentang optimasi video seo YouTube itu kayak gimana kalian bisa cari tutorialnya di YouTube nya banyak banget ya udah bebas copy rek kurang lebih seperti itu ya gimana sih cara peninjauh cara video kalian secara channel kalian agar diterima dalam bro dalam program partner YouTube ya kurang lebih seperti itu Oke sampai sini dulu kali ini video kali ini semoga bermanfaat maaf kalau ngomongnya agak amburadul agak abstrak agak acak-acakan nggak seperti di channel-channel orang lain gini ini aku tanpa script atau tanpa apa ini langsung belak-belakan yang ngomongnya sesuai pengalaman yang aku jalani hingga monetisasi ini aku ingin sharing kepada kalian aku ingin kalian juga seperti aku karena aku juga seperti sama seperti kalian dulu Oke sampai sini udah belajar Uditi pemula see you next time bye-bye Uditi pemula see you next time